ini letaknya kopling magnet, ini relaynya, kemudian ini adalah terminalnya ECU, termostatnya itu disini, termistor itu namanya, yang ini. Jadi prinsipnya, listrik yang dari, yang menghidupkan ini, menghidupkan kopling, itu kan asalnya dari sini, kemudian ke fusible link, ini fusible link, tapi boleh dikatakan ini langsung dari ACU, kemudian menuju ke terminal 3 dari relay itu, kalau ini ya terminal 30, kalau relay lama, kalau relay yang kecil itu kan ini terminal 3, kemudian terminal 5 atau yang 87-nya itu, menuju ke, ini, ke kopling, terus baru ke ground, ground-nya ini langsung dapat bodinya kompresor itu. Nah, supaya ini nutup, ini kan harus bermagnit, nah yang ini inputnya itu dari kunci kontak, lihat ini, ini kan asalnya dari kunci kontak. Nah, ini, jadi yang terminal 85, itu diambilkan dari kunci kontak, jadi kalau on, ini baru ready, baru ready, kemudian grounding-nya, ground-nya itu dikendalikan oleh CU, jadi CU yang terminal MGC atau Magnetic Club itu, ini yang nge-ground-kan, ini mau nge-ground-kan kalau dia dapat input dari ini, dari termistor itu, sesuai dengan setelan. Jadi kalau disetel, misalnya disetel 20 derajat, kemudian ternyata ini merasakan sudah 21, maka ini baru menghidupkan lagi, nge-ground. Nah, prinsip kerjanya itu, jadi kalau disini tidak mau bekerja, eh, ini tidak mau cut off, penyebabnya ya disini berarti nge-ground terus. Nge-ground terus itu bisa konslet, atau rusak ini, rusak ECU-nya, atau rusak ini, termistor-nya itu, sudah dingin, masih belum terasa dingin. Jadi dia off, apa, on terus, atau grounding terus. Jadi sekarang, kasusnya bunyakmu itu kan, ini sudah tahu. Nah, ya, belum tahu ini, di mana letaknya ini. Ini dicari dulu. Ya, video saya kirim dari Youtube itu, mungkin, mungkin itu adalah ini. Kalau itu sudah ketemu, periksa dulu sambungannya, sudah nancep betul atau belum, diperiksa, jangan lupa yang ini, dan termila tiga itu, langsung dapat sini, dapat aki, melalui sekring indo. Jadi, jadi sekarang, sekali lagi, ini dicari dulu. Kalau ini sudah ketemu, kamu kan yang ini sudah ketemu. Penyebabnya dia, mau mati apa tidak adalah, disini. Nah, kalau mau mencari, mencari sambungannya di mana, itu sambungan ini. Ini kan ada, semua mobil itu ada, ada kodenya, tapi beda-beda. Contoh ini ya, ini kan, konektor, konektor ID 1, pin nomor 14. Jadi, ini konektornya, ini, pin, nomornya pin. Nah, sekarang kita lihat di sini. ID 1 itu letaknya di mana. Terminal, konektor ID 1, itu letaknya di sini. Kalau di, kalau di sini ya, biasanya juga sama, mobil-mobil, itu juga, sekitar ini. jadi, ini kan, nonok koyok kotak, sekering itu. letaknya di daerah situ. ID 1, pin nomor 14. Nah, terus bentuknya, konektor ID 1 itu, kayak apa? Nah, ini yang, bentuknya yang, ID 1 itu, kayak ini. yang ini. Kalau, ini kan, jadi ini terminal, terminal 14 ini tadi ya, ini yang, tempatnya, itu, tempatnya, kalau kamu mau meriksa, meriksa, kamu bikin colokan, jarum, itu yang besar, atau peniti, kamu, tusukkan di belakangnya sini. Kalau ini, kamu gerunkan, kalau ini, kamu gerunkan, harusnya, si, ini, relehnya itu hidup. Kalau relehnya hidup, koplingnya harusnya hidup. Begitu. Sementara, itu kamu coba dulu. Terima kasih telah menonton!